Nah, ini mungkin kita masuk ke pengamat dari Visipol UGM, Mas Ngarwi. Silahkan Mas Ngarwi. Ya, saya harus mengatakan begini, Bang. Debat yang sebenarnya itu kan debat menguji pemikiran, ya kan? Ide gagasan. Tapi dalam panggung tertentu, itu debat fungsinya menjadi berbeda. Kalau tadi Bang Ade mengatakan ini debat show, jadinya aja. Ini bagian dari show. Nah, belum lagi bahwa tradisi debat di masyarakat kita itu juga belum berkembang sepenuhnya, Bang. Orang itu kadang-kadang masih sulit membedakan orang ini berdebat, gitu. Atau bertengkar. Ya, ini harus-harus. Karena, Pak, jangan kan gitu. Bang Ade berdebat dengan yang diundang aja seringkali lihat Bang Ade ini kok suka berantem, gitu, bahasanya. Padahal berdebat, gitu. Nah, ini saya kira perlu kita dudukkan dulu, ya, pemahaman. Makanya itu kalau debat yang seperti ini, bahkan termasuk yang ketiga kemarin, Bang Muhammad, itu di mata dunia akademik itu masih sangat biasa. Tapi di mata masyarakat sudah banyak yang baper, Pak. Nah, makanya saya kira ini tantangan betul bagi tim yang bekerja di Capres-Cawapres, gitu, untuk meramu strategi debat yang kira-kira tetap harus menarik. Ya, tetapi juga kemudian ada substansi yang bisa dijaga. Nah, ini yang menyeimbangkan ini, ini saya kira juga bukan PR yang mudah. Itu satu, ya, dari sisi mereka menyarankan. Nah, kalau kemarin, saya kira itu banyak yang, apa namanya, saya yakin ya, masing-masing tim itu, itu sudah memberikan strategi, ya, dan juga persiapan materi. Kira-kira ini nanti kayak apa? Karena kemarin kan kalau kita lihat debat yang kedua atau debat pertama Cawapres, ini kan di banyak percakapan medsos misalnya, yang paling dibicarakan kan nomor 02, Gibran. Nah, 01 sama 03 itu kan dianggap agak tenggelam, Bang. Makanya kemudian ini ritmenya naik lagi, kan. Di debat yang ketiga, itu ada kesan kan 02 kena kroyok sama 01 sama 03. Bahasa kroyok itu bahasa medsos lah, ya, saya pinjam gitu. Nah, ini kan, ini kan apa ya, menunjukkan dinamika ritmenya itu ada. Dan saya lihat ini sebenarnya berhasil dari sisi debat sebagai tradisi berdemokrasi, kita debat pilpres, ya, paling enggak berhasil menarik perhatian, gitu ya, dari masyarakat secara umum. Itu menurut saya cukup berhasil. Nah, yang mungkin belum berhasil adalah apa? Tadi, menjadikan substansi tema perdebatan, itu bobotnya lebih kuat. Nah, ini susah sekali kalau ini. Saya masih ingat ya, di debat pertama ketika saya diundang ya, Bang, ya, ada yang mengundang diskusi seperti ini. Itu saya waktu itu berharap, gitu, muncul enggak misalnya dalam tema ekonomi, misalnya, itu 01 misalnya, Anies ya, itu berani mengatakan, ini loh, format Anies Nomik. Ingat enggak, dulu kan ada Habibin Nomik, gitu ya, dan sebagainya, gitu. Nah, 02 misalnya Prabowo Nomik kayak gini. 03 misalnya Ganjernomik begini, sehingga kita tahu format bedanya kayak apa. Sehingga tidak akan muncul di debat yang ketiga, Bu Sri Mulyani di-mention, gitu ya. Bahwa ini, anggaran ini waktu itu sudah saya ajukan katanya, tapi sama Bu Sri Mulyani nggak di-assistikan, gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau dia punya format kebijakan ekonomi, misalnya, paradigma pembangunan ekonomi, dan seterusnya, saya kira tidak akan seperti ini, kan, gitu. Sehingga dia tahu konsep ekonominya kayak apa, itu contoh lah, ya. Nah, berikutnya juga sama. Misalnya kalau kayak gini kan nanti ada tema pembangunan berkelanjutan, misalnya. Nah, itu kan sustainable development. Di sana banyak isu paradigma, banyak jurnal literatur kalau kita baca. Itu luar biasa, Bang, perdebatan di literatur itu. Tapi itu kan komunitas akademik terbatas, ya kan. Sementara di masyarakat kita, itu butuh hal-hal yang sangat aktual, yang di mana capres-capres ini pun kalau ngomong terlalu serius, kemudian langsung dipanggil profesor, Bang. Ya capresnya, kan waman ini, gitu loh. Langsung, bukan begitu, Pak Profesor, katanya begitu, gitu loh. Jadi, ini kan juga... Padahal belum, ya? Padahal belum. Belum, gitu ya. Nah, dan saya kira netizen juga bersikapnya hampir sama juga, gitu loh. Kalau debannya terlalu serius, pakai istilah yang susah, tidak relate dengan kehidupan mereka, itu juga kemudian makin menjauhkan. Nah, sebaliknya semakin diturunkan, kalau di dalam literatur namanya political dumping, Don. Jadi, politisi itu menurunkan konsep besar menjadi receh. Remeh-remeh, tapi harus menarik. Nah, itu kemudian dikira politisi kita makin nggak serius. Isinya cuma gimi. Makin receh. Makin receh. Itu juga serba salah jadi politisi, kan? Padahal itu kebutuhan, ya? Itu kebutuhan, gitu loh. Nah, itu. Belum lagi yang ketiga, di era medsos, itu apa-apa maunya kan viral, Bang. Dan itu harus masuk algoritma. Makanya, saya tidak heran debat pertama itu muncul. Wah, ganda nomor, kan gitu. Indonesia forever, atau apalah. Itu di debatnya, loh. Nah, saya kira para capres-capres ini juga bayangkan, mempersiapkan debat ini kan luar biasa tenaganya. Kalau tidak diperdebatkan ulang, di berbagai medsos, platform, atau publik, ini kan juga nggak ada guna, Bang. Nah, karena itu juga saya kira, kalau ada hal-hal yang sifatnya potensial untuk diperbincangkan, ya termasuk tadi, omong-omong, omong-omong ya. Omong-omong itu kan viral juga itu, Bang. Jadi paling nggak, ini juga punya impact di perdebatan dulu. Belum impact ke pemilih ya, pilihan. Tapi minimal ada impact dulu. Efek keperdebatan itu sendiri. Ini yang kita harapkan, Bang, sebenarnya. semakin banyak orang peduli pada debat, peduli pada presidennya, siapapun nanti, peduli pada isu-isu dan kebijakannya, ini udah poin bagus. Nanti soal yang terakhir, pilihannya siapa? Nah, itu masih berlanjut, gitu loh. Ini kan rame, kalau hari-hari ini kan masih rame, satu putaran apa? Nggak, kan gitu, Bang. Tadi, Pak Giai Maman menyebutkan, nanti yakin lah, dua putaran, kan gitu. Tapi di beberapa data survei kan ada yang mengatakan, udah mepet nih, satu putaran, kan gitu. Nah, saya percaya bahwa, debat ini debat yang keempat, atau debat cowok pres yang terakhir, dan nanti ada satu debat lagi. Saya kok, kok berpandangan agak berbeda dengan Bang Hade, ya. Ini para, apa, cowok pres ini, sudah mulai gasnya dinaikkan, ini Bang Hade. Kenapa? Karena ini pertaruan satu putaran apa enggak? Bagi kosong dua loh, ya. Dan bagi kosong satu, kosong tiga, ini juga pertaruan untuk masuk ke, putaran kedua. Putaran kedua. Jadi ini gasnya sama ininya juga udah, mulai siap-siap ini Bang Hade. Coba kita lihat. Nah, makanya nanti kita lihat.